Enam komplotan geng motor pelaku perusahaan kafe di Medan di sergap tim sus gabungan dari Resmopoda, Sumatera Utara. Irenisnya tiga dari enam pelaku perusahaan masih di bawah umur. Beginilah aksi pengerusakan yang dilakukan gerombolan geng motor di Kecamatan Simpang, Selayang, Kota Medan. Mendapat laporan korban, tim sus gabungan dari Resmopoda, Sumatera Utara membekuk Ege, pelaku pengerusakan di rumahnya. Sang ibu tak kuasa menantangis saat melihat anaknya diamankan polisi. Selanjutnya petugas membawa remaja 16 tahun tersebut ke rumah Wayu diduga otak pelaku kejahatan. Sayangnya, polisi hanya menjumpai sang istri dan pelaku lebih dulu kabur saat mengetahui keretangan petugas. Dari hasil pengembangan, polisi membekuk enam kawanan geng motor, tiga di antaranya masih di bawah umur. Kini ketiga tersangka telah diamankan di Mahfosek Sunggal, sementara tiga lainnya diserahkan ke unit PPA, Poresta Resmeda. Dapat kita amankan enam orang pelaku yang setelah kita sidik, tiga di antaranya adalah anak-anak. Alasan dari mereka setelah kita lakukan BAB, bahwa adanya dendam antara geng motor. Para pelaku akan dicerat pasal tentang pengerusakan dan pengancaman secara bersama-sama dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton!